Hujan dengan intensitas lebat masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi signifikansi kondisi cuaca di Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu masih adanya aktivitas Medan Julian Oscillation atau MGO disertai fenomena gelombang Kelvin dan Rosby Equator. Yang kedua yaitu masih adanya eksiklon tropis L.E. yang terpantau di Australia bagian barat. Yang ketiga yaitu pusat tekanan rendah yang terpantau di Laut Cina Selatan. Yang keempat yaitu intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi utara melintasi wilayah Samudera India, Barat Daya Sumatera hingga Selatan Jawa Tengah. Yang kelima yaitu labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal. Yang keenam yaitu peningkatan kecepatan angin mencapai lebih dari 25 not. Terpantau memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara dan dari Samudera Pasifik Timur Filipina hingga Filipina Bagian Tengah perairan Nusa Tenggara, Laut Timur, Laut Arafuru. Faktor-faktor tersebut mendukung terjadinya hujan lebat di wilayah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Bersama dengan saya, Rif Adarajat, inilah informasi perakiraan cuaca yang berlaku esok hari, Kamis 5 Januari 2023. Kita mulai dari wilayah Sumatera. Untuk esok hari, kota Palembang dan juga bahkan baru diperkirakan berkabut. Sementara, hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan akan turun di kota Bengkulu. Sementara itu, bagi sobat yang berada di kota Pangkal Pinang, perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas lebat. Begitu pula, bagi sobat yang berada di kota Bandar Lampung dan juga Jambi, perlu duas padai karena esok hari diperkirakan hujan akan turun disertai kilat maupun petir. Berikutnya, kita beralih di kota Banda Aceh. Esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sementara, bagi sobat yang berada di Tanjung Pinang, Padang, dan juga Medan, hujan esok hari diperkirakan akan turun dengan intensitas ringan. Selanjutnya, kita ke Pulau Jawa. Esok hari, kota Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara, bagi sobat yang berada di kota Semarang, perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan turun dengan intensitas lebat. Begitu pula, dengan sobat yang berada di kota Yogyakarta, karena esok hari hujan diperkirakan akan turun disertai kilat maupun petir. Berikutnya, kita ke Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Esok hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan turun di kota Denpasar dan juga Mataram. Sementara itu, bagi sobat yang berada di kota Kupang, perlu waspada karena esok hari diperkirakan hujan akan turun disertai kilat maupun petir. Selanjutnya, kita ke Pulau Kalimantan. Esok hari, kota Pontianak, Malangkaraya, dan juga Tanjung Selor diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara, bagi sobat yang berada di kota Samarinda, perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas lebat. Begitu pula, bagi sobat yang berada di kota Banjarmasin, karena esok hari diperkirakan hujan disertai kilat maupun petir akan terjadi. Berikutnya, kita ke Pulau Sulawesi. Esok hari, kota Gorontalo diperkirakan cerah berawan. Sementara kota Makassar, Panumanado, dan juga Kendari, esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas ringan. Berikutnya, bagi sobat yang berada di kota Mamuju, perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas lebat. Beralih ke wilayah timur Indonesia, esok hari kota Ambon dan juga Jayapura diperkirakan berawan. Sementara kota Ternateh dan Manokwari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Demikian seluruh update perakiraan cuaca untuk esok hari.